Intro Hai hai guys, welcome to my youtube channel, Sonsam Bola Halo Sonsam Bola First Salam olahraga, salam sepak bola, salam sportifitas Dini hari tadi, pada pertandingan final piala Super Spanyol atau Super Copa Yang dimana mempertemukan Real Madrid dengan Barcelona Tepatnya bermain di negara Arab Saudi Yaitu di Stadion King Vat Yang merupakan stadion yang biasa dipakai untuk piala Super Spanyol juga Dan kalian mungkin bertanya-tanya Ada yang mungkin belum mengetahui kenapa ini diadakan di Arab Saudi Dan untuk jawabannya yaitu sebelumnya Pertandingan ini sudah diadakan di Arab Saudi Yaitu pada edisi tahun 2020 Maksud saya pada edisi 2019-2020 dan 2021-2022 Kecuali pada edisi 2020-2021 Karena pertandingan tersebut digelar di Spanyol Akibat dari pandemi Sehingga diadakan di Spanyol tepatnya di Sevilla Hal ini terjadi Karena ada kesepakatan kerjasama antar RFEF Atau Federasi Sepak Bola Sepanyol dengan negara Arab Saudi Sehingga final piala Super Spanyol diadakan di sana Menurut info dari media Seperti yang saya ambil dari Kompas Kompas Bola Bahwasannya Barcelona terakhir kali menjuarai piala Super Spanyol Pada tahun 2018 Dan pada tahun 2021 itu dimenangkan Real Madrid Kembali ke pertandingan Terlihat pada pertandingan ini Barcelona lebih dulu melakukan ball position di awal babak pertama Mungkin teman-teman yang nonton di nyari tadi Tahu bagaimana penguasaan bola atau ball position dari tim Barcelona Barcelona banyak melakukan serangan-serangan terhadap pertahanan Real Madrid Sehingga pada menit kelima Araujo back dari Barcelona Berhasil mendapatkan umpan lambung dari Gavi Namun Lagi-lagi Araujo tidak dapat mengkondisikan bola Yang dia dapat dari Gavi Sehingga bola yang diumpan dari Gavi tadi Melebar ke sebelah kiri dari Cortoa Pada menit ke-10 Barcelona melakukan serangan Sehingga Lewandowski Menyundul bola Berada di dalam kotak penalti Berkat dari umpan Luar kotak penalti yang dilakukan oleh Gavi Lagi-lagi Gavi disini terlihat on fire Setelah tadi ia memberi umpan Di menit ke-5 kepada Araujo Dan di menit ke-10 Dan menit ke-10 kepada Lewandowski Barcelona yang tampil Impresif Lagi-lagi mendapatkan kesempatan emas Kepada Lewandowski Tepatnya Lewandowski mendapatkan pulang emas Di depan Atau di luar kotak penalti Lewandowski pun mengeksekusi Namun eksekusi Tembakan yang dilakukan Lewandowski berhasil di tepis Keeper Real Madrid Kesebelah kanannya Sehingga tepisan tersebut Mengenai mistar Mengenai tiang gawang kanan Dari Real Madrid Real Madrid yang terus digempur oleh Barcelona Akhirnya mampu melakukan perlawanan Pada menit ke-17 Yang dimana Karim Benjema melakukan ancaman Ke gawang Barca Melalui sundulan Tetapi melenceng ke kanan gawang Ter Stegen Pengaruh permainan On Fire Gavi disini Sangat terlihat jelas Apalagi Serangan terjadi Dan membuahkan gol Pada menit ke-33 Gavi berhasil Menjebul gawang Dari Kortoa Tepatnya Ia menembakkan bolanya Berada di dalam kotak penalti Berkat asis Dari Lewandowski Yang posisinya Berada di luar kotak penalti Tak cukup Sampai disitu Barcelona pun Menambah golnya Melalui Striker mereka Yaitu Lewandowski Di menit ke-45 Melalui asis Yang dilakukan oleh Gavi Barcelona pun unggul 2-0 Sampai Bumpa pertama Turun minum Pada pertandingan ini Memang di babak pertama Khususnya Gavi terlihat On Fire Gavi All Out main Karena sebagai Pembantu serangan juga Selain Pedri Yang ada di tengah Dia dari sisi kiri Juga melakukan Bantuan kepada Lewandowski Dilanjutkan di babak kedua Barcelona kembali melakukan Ball possession Dan mereka Berhasil menambah gol Pada menit ke-69 Lewat pemain tengah mereka Yaitu Pedri Pemain muda Barcelona ini Mampu menambah gol Menjadi 3-0 Real Madrid Yang tertinggal 3-0 Mencoba melakukan Ancaman Melalui Benzema Yaitu lewat Sepakan Benzema Sepakan keras Yang berada di dalam Kotak penalti Namun berhasil Dimuntahkan oleh Ter Stegen Ke arah depan Tetapi Bola tersebut Beruntung didapatkan Kembali oleh Benzema Dan Benzema Melakukan sepakan lagi Dengan keras Karagawang Dari Ter Stegen Sehingga Gol tercipta Menjadi 3-1 Buat Real Madrid Pada pertandingan ini Madrid pun Harus mengakui Kekalahannya Dengan skor 3-1 Sekaligus Ini merupakan Gelar ke-14 Buat Barcelona Menjuarai Piala Super Spanyol Oh iya Thank you Buat Yang sudah menyaksikan Terima kasih Jangan lupa Di subscribe Dan di follow Akun Instagram Saya Witson Sidebang Oke See you guys